Kisah memprihatinkan datang dari siswa Sekolah Meningah Pertama atau SMP di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang berjuang mengikuti asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Pasalnya puluhan siswa tersebut harus menempuh jarak 13 km untuk sampai di sebuah bukit karena ketiadaan jaringan internet. Tak hanya itu, mereka bahkan menggunakan jaringan internet dari Malaysia saat ujian. Dilansir oleh kompas.com, sebanyak 45 siswa SMPN 4 Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terpaksa harus mengikuti ANBK dari sebuah bukit. Selain itu, mereka juga harus menggunakan jaringan internet dari Malaysia agar bisa terhubung. Diketahui pelaksanaan ANBK untuk jenjang SMP di Kabupaten Sintang digelar pada 4 hingga 5 Oktober 2021 lalu. Setelah ramai disorat media, pelaksanaan harian atau PLH Bupati Sintang Yosepha Hasnah akhirnya mengungkapkan alasan dibalik itu. Rupanya sebagian daerah di Kabupaten Sintang belum sepenuhnya memiliki jaringan internet, bahkan sebagian besar belum ada listrik saat siang hari. Kondisi tersebut memang serba salah, sehingga tidak ada pilihan lain untuk mengikuti ANBK di atas bukit. Menurut Yosepha, semua berawal dari kebijakan program pemetaan kualitas pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan penggunaan internet, listrik, dan komputer. Ia menyebut kebijakan itu belum mendapat konfirmasi dari Pemkap Sintang. Yosepha menekankan seharusnya kebijakan itu disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Artinya ada aspek yang harus dipenuhi dulu, seperti ketersediaan infrastruktur listrik, internet, dan laptop di satuan pendidikan. Sebagai informasi, jarak sekolah menuju Bukit Empaung yang digunakan untuk ANBK sejauh 13 km. Sementara untuk keperbatasan Sarawak-Malaysia hanya berjarak 3 km saja. Bahkan para siswa dan guru rela menginap di atas bukit tersebut selama 3 hari, 2 malam. Sebelum pelaksanaan ANBK, orang tua siswa sudah terlebih dahulu ke bukit untuk mendirikan tenda. Kondisi tersebut memang terpaksa dilakukan karena tower jaringan internet yang dibangun Kominfo di daerah tersebut mengalami kerusakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!